Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Jambi menyebutkan bahwa meski status PPKM telah dicabut oleh pemerintah pusat, namun bagi masyarakat yang memiliki gejala batuk dan pilek tetap diminta untuk melakukan cek rapid antike. Meski status PPKM telah dicabut oleh pemerintah pusat, namun pemerintah Kota Jambi tetap mengimpau agar masyarakat Kota Jambi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliatin mengatakan bahwa bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, masyarakat Kota Jambi akan tetap dihimpau untuk melakukan rapid antigen. Dirinya juga menerapkan kepada seluruh pusat semas di Kota Jambi untuk tetap menggunakan masker pada saat bertugas dan melayani masyarakat Kota Jambi. Ya, itu kan PPKM yang dicabut, namun untuk kesehatan apabila ditemukan gejala, batuk pilek mengarah ke COVID-19 tetap kita lakukan rapid antigen kemudian atau PCR. Jadi kita tetap memposisikan itu. Kemudian tetap kita menganjurkan semua petugas di puskesmas, di rumah sakit harus menggunakan masker. Dan juga yang berobat di puskesmas dan rumah sakit tetap menggunakan masker baik sehat atau biaya. Artinya kalau yang sakit memang harus pakai masker, pendamping yang sehat, pendamping yang sakit, ya itu harus menggunakan masker. Jadi yang hal itu belum tetap dilaksanakan.